Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas aplikasi autoplay menu builder sebelumnya di playlist saya yang lain saya telah membahas tentang autoplay media studio sekarang saya akan membahas autoplay menu builder ini ada dua aplikasi yang berbeda sehingga anda bisa membandingkan ya bagi anda yang sudah menonton video saya sebelumnya autoplay menu studio tentu setelah melihat video ini akan bisa membandingkan tentang penggunaan dari kedua aplikasi ini oke tampilannya seperti ini ini ada tip of the day boleh diklik next tipnya kalau mau membacanya atau langsung close ya nah disini kita diperhadapkan dengan kotak dialog new project new project ini ada kotak kosong dimana disini ada tombol dengan ada titik tiga ya tombol ini tidak bisa dilalui kalau kita tidak mengklik ini maka yang pertama adalah kita harus mengklik untuk menentukan di project kita itu di dimana akan disimpan oke ini saya mengklik lalu pastikan anda menyimpannya pada tempat sesuai dengan keinginan anda apakah di dalam mydokumen atau di folder tentu dalam hal ini saya akan menyimpannya di folder kerja saya saya akan membuat di sini folder sendiri new folder auto play menu boiler oke saya akan mengopengnya secara default itu akan tertulis autoran saya sarankan nama ini sebaiknya diubah berdasarkan nama file apa yang akan kita buat misalnya album album foto kenapa harus disesuaikan disesuaikan karena di lain waktu ketika kita membuat project yang baru dia akan kembali ke nama folder yang sama dan ketika kita hilap dan melakukan save maka file yang terakhir yang kita buat akan menimpa file yang lama yang barangkali itu sudah selesai kita buat sehingga sedapat mungkin nama file itu juga sudah disesuaikan ekstensinya adalah apm dari asal kata auto play menu kemudian klik save ini sudah ada alamatnya kelihatan kemudian kita akan mengklik ok ini ada lagi kotak dialog auto play menu builder kalau tidak ingin terganggu disini sebenarnya do you want to set password now apakah anda ingin memberikan password ya kita jawab saja no ya nah ini coba perhatikan platformnya disini ada sejumlah toolbox kemudian disini ada kontrol-kontrol yang bisa kita gunakan ini adalah area kerja kita yang bisa di drag ukurannya seukuran apa ya yang kita mau menggunakan kemudian disini ada properties jadi pada dasarnya disini di untuk file-file tab menunya saya kira secara standar semua program memiliki itu yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat pekerjaan dengan menggunakan autoplay menu builder ataupun autoplay menu studio Hai itu Hai ukuran ukuran yang ada disini kalau itu dia akan digunakan di komputer di komputer tidak masalah karena kita bisa menggunakan seluruh area di di layar ini ya tetapi kalau harapannya ke depan itu akan digunakan di colok ke LCD proyektor maka ukurannya harus paling tidak itu 600 kali 800 600 800 kali 800 800 untuk widthnya kesini 600 untuk tingginya oke kenapa karena pada saat kita play ini akan kelihatan seperti ini nah kalau itu menggunakan esil proyektor biasanya ukuran layarnya menjadi mengecil sehingga ada kemungkinan kalau satu area ya seperti ini akan ada tombol-tombol yang hilang kira-kira seperti itu karena ini hanya contoh untuk menulis mengganti tulisan ini di sini ada captionnya caption kita perhatikan di propertiesnya cara realtime ketika ini saya blog lalu saya ganti aplikasi album foto seperti itu maka disini juga tertulis kalau oke ini mau staming nah misalnya seperti itu semua dari ini sekalipun ini tertentu tergantung dari penggunaannya kita bisa letakkan ada cool button ada button ada dua tombol-tombol disini ada hot potat hot label ada cool label jadi bisa kita lihat pada bagian kontrol disini terdapat pointer ada out label button cool button cool label cool text tm label save text animator scroll text image text box read text 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 nya ya music player flash movie web browser media player PDF viewer comment shower grafik comment shower nah secara detail tapi seluruh dari kontrol ini saya akan membahas berdasarkan penggunaannya di video-video selanjutnya tetapi untuk contoh ini saya tetap akan menunjukkan bagaimana menggunakan tombol button dulu ya ini klik kemudian paste disini klik tidak berlaku copy paste ya ini kontrol C kemudian kontrol V nah itu berlaku jadi dengan cepat kita bisa bekerja kalau dilihat dari tampilannya ini seperti visualisasi yang kadang-kadang di dunia programming itu penggunaan visual ya nah di objek manapun ini ketika kita mengklik get ini saya klik perhatikan selalu di bagian disini dimanapun yang berada captionnya button itu tulisannya langsung saya bisa mengganti misalnya foto satu ini saya bisa menggantinya menjadi foto dua itu bisa saja diganti nama bisa juga diselesaikan karena ini hanya contoh saja dasar-dasar maka saya hanya membuatkan dulu dalam contoh-contoh seperti ini foto foto dua kemudian ini saya berlaku juga copy paste tadi saya sudah copy ya ini captionnya saya paste saja disini foto tiga ini saya blok kontrol C ini disini saya captionnya saya ubah lagi menjadi empat dan seterusnya dan seterusnya kemudian saya akan mengisinya dengan gambar yang pertama oke ini foto satu foto dua foto tiga foto empat satu lagi kontrol C kontrol V foto lima oke ini saya klik lalu sini foto lima kemudian saya akan mengisinya dengan gambar yang pertama oke oke gambar itu ini image ya klik kanan kemudian oh saya batasi area nya kalau saya mau gambarnya ukurannya seperti ini kemudian disini perhatikan ada auto size foto size itu akan menjadikan ketika ukuran foto itu lebih besar dari ini maka fotonya akan melebar kalau dalam mode auto size yang aman itu adalah kita memilih stretch ya stretch ini kalau ini yang kita pilih maka seukuran apapun misalnya kita fotonya besar tapi kita hanya menentukan bahwa akan begini ukurannya maka dia akan mengikutkan ke area ini jadi coba lihat ya ini saya buat seperti ini kemudian saya double klik double klik sebenarnya selain double klik disini juga bisa ya ini juga browse sama juga jadi mau dari sini atau mendouble klik area ini sama kemudian load saya akan memanggil gambar ini gambar yang satu perhatikan ok gambar ini akan mengikuti ini area nya coba kalau dia auto size oh dia besar sekali ya kan dia besar kalau ini saya close kemudian street street dia sudah tidak kembali kenapa karena ukurannya yang tadi ya saya tidak kesulitannya adalah ketika ini sudah terjadi kita sisa menerak-terak lagi ini coba lihat ini sampai di luarnya kalau tidak mau capek ya sudah lah boleh langsung menulis disini width nya berapa misalnya 500 x 500 bisa juga nanti disini kita selesaikan lagi karena ini hanya contoh saja nanti tentu dalam desain yang betul-betul kita ingin hasil yang baik tentu harus direncerahkan dengan baik ini foto satu ya ini di halaman satu ok di halaman satu tentu kita harus menambah halaman untuk menambah halaman perhatikan pada bagian atas ini ada tanda plus ini naik sedikit hanya dengan mengklik tentu dalam default big name nya adalah ini new kita bisa mengatakan H2 atau nama-nama yang lain sesuai dengan nama foto nya H2 ini sudah dua halaman saya tambah lagi menjadi H3 saya cukupkan juga menjadi 5 halaman ok H4 kemudian H5 nah ada main H2 H3 H4 H5 H5 belum ada isinya H4 juga sama H3 H2 masih kosong yang ada itu adalah halaman H1 atau main utamanya nah kita ingin ketika mengklik misalnya foto 1 dia akan menuju halaman 1 foto 2 akan menuju ke halaman 2 dan seterusnya nah tentu kita harus mengisi dengan gambar yang berbeda dengan cara bahwa ini kita berikan dulu perintah supaya bisa lebih cepat foto 1 perhatikan ini properties nya oke foto 1 ini ada action nya yang tidak kelihatan disini oke action nya ada disini bagaimana membuat dia bersusun oke atau saya letakkan disini boleh action ini action type nya ini perhatikan coba dia kembali ke situ ya ini kalau saya scroll ke bawah kelihatan dah tidak atau ini saya buat kode juga memang besar jadi ya tidak ada jalan lain kalau seperti itu ya harus saya tarik keluar pada bagian action itu disini ada sejumlah action nya yang bisa kita gunakan ini bisa juga saya close saja dulu karena ini saya close ya tidak apa-apa nanti kita setting lagi disini di view nya action nya sekarang saya berada di action nya kalau tadi kan oke coba kita tunjukkan dulu bagaimana memunculkan itu option dia properties untuk memunculkan masuk di view kemudian properties bisa menekan F11 untuk memunculkan properties ini sedangkan untuk memunculkan ini bisa menggunakan F12 action nya jadi kalau pun ini misalnya ini ter close kita menekan di keyboard F12 dia akan muncul F11 dia akan muncul F12 ya kira-kira seperti itu oke ini untuk mengisinya dengan perintah dalam keadaan tidak ada yang aktif ini juga tidak ada yang kelihatan aktif di action maka klik foto 1 kemudian action type nya kita ingin bahwa ketika itu di klik maka dia akan jump to page loncat ke halaman pilihan ini apakah pada dirinya sendiri oke karena kebetulan ini berada di halaman 1 maka ini main main atau H1 tetap sementara kalau yang ini kita ingin action type nya adalah jump to page loncat ke halaman pilihan ini kemudian ya bukan di halaman 1 tapi kita ingin ke halaman 2 seterusnya seperti itu oke jump to page ini tentu ke halaman 3 foto 4 jump to page dia menuju ke halaman 4 dan 5 jump to page tentu dia menuju ke halaman 5 kenapa ini harus kita lakukan seperti itu karena kita tidak perlu menggunak di halaman yang lain ini saya sisa copy paste nya oke saya sisa copy paste atau juga semua kalau saya tidak ingin ya sekalian dengan gambarnya saya drag semua area nya ctrl C kemudian saya menuju ke halaman 2 ctrl V berarti kan antara halaman 1 dengan halaman 2 akan sama ya nah nanti gambarnya saya ubah ini saya block dulu sekali lagi ctrl C kemudian saya menuju ke halaman 3 ini saya paste lagi ke sini halaman 4 saya paste lagi halaman 5 saya paste lagi memanfaatnya adalah posisi ukuran gambar sama kemudian letak dari tombol-tombol itu sama saya tidak perlu mengulang-ulangnya yang kemungkinan itu bisa bergeser ya nah gambarnya di halaman 5 yang saya belakang dengan halaman konekodo ini terkesan tidak kelihatan apa yang berubah nah di halaman main ini gambar yang pertamanya di halaman 2 ini kita double klik kembali load gambarnya cari gambar yang kedua ini oke di halaman 3 kita load gambarnya pilih gambar yang ketiga yang belum terpilih jangan sampai sama ya load lagi ini kita pilih oke dan yang terakhir sebagai contoh kita load lagi ini koala kita sudah memiliki 5 gambar yang berbeda nah ini perintahnya kalau kita coba cek di halaman 1 ini ini yang sedang aktif sekarang adalah halaman 5 untuk menuju ke halaman 1 perhatikan ketika saya mengklik ini dan perhatikan juga di actionnya ya ini dia akan jump to page dan menuju ke main dia menuju ke sini main jadi sesuaikan namanya kalau H1 yang tertulis ya tentu H1 juga ini sementara kalau foto yang kedua dia akan menuju ke halaman 2 jadi disini iritnya kita irit di perintah ini ya artinya waktu kita tidak terlalu banyak tersita untuk setiap halaman kita setting lagi fotonya menuju kemana dan seterusnya linknya mari kita buktikan itu ini sekarang kita tes ini sudah ada aplikasi judulnya sudah ada tergantung objek apa yang ada di atasnya yang kita buat ketika saya mengklik ini tidak penting karena kalau saya mengklik ya dia berada di dirinya sendiri ini tidak ada perubahan tapi kalau foto kedua dia akan menuju ke sini kalau saya menuju ke foto ketiga dia akan menuju ke di halaman manapun yang ada tombol-tombol navigasi ini halaman keempat halaman kelima saya mau menuju ke halaman satu saya menuju ke halaman lima saya menuju ke halaman tiga dan seterusnya dan seterusnya ini hanya contoh saja bahwa begitu mudahnya kita menggunakan aplikasi ini untuk membuat proyek-proyek kita presentasi kita tutorial yang kita ingin buat menggunakan basis aplikasi auto play menu builder ini saya kira cukup sampai disini untuk penjelasan dasar dari aplikasi auto play menu builder saya akan membahas detail di video-video selanjutnya jadi pastikan anda subscribe dan mengklik lonceng di channel ini supaya anda tidak ketinggalan video-video lanjutan baik yang berkaitan dengan aplikasi flip album atau aplikasi baik aplikasi yang berkaitan dengan auto play menu builder auto play menu studio flip album ataupun aplikasi-aplikasi lain yang saya bahas di channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih